Dimana itu? Bagaimana kau takut? Oh... Masa muda. Aku takut kau mati. Aku datang dengan cepat aku bisa. Selamat datang, Yuriko. Kau kelihatan. Kau takut? Bukan sekarang. Terima kasih. Jangan lantai Khan harus berjumpa di sini. Kau takut ada masalah? Ada beberapa bandit. Ada apa yang aku tak bisa menjaga. Aku datang dari ayah... ...aku... ...sangatku. Kau takut memakainya di Komoda Beach? Banyak yang berubah sejak itu. Aku menemukan di tempat yang aman. ...sangatku. Aku... ...sangatku. Aku akan bawa Taichi untuk membantu aku mencari. Dia ada di cemeteri. Apa yang dia lakukan di sana? Lantai tanah. Dia mengambilkan bantuan untuk kemurusku. Dia menjaga kuburusku. Dia membuat kuburusku. Aku gembira kau tak bersendirian. Apa yang sama dengan Lord Shimoda? Sangat hidup. Mongol mengembalikan dia di Komoda. Tapi kita mempunyai dia. Oh. Ada yang bertahan. Dan mereka membantu kau? Ada yang. Lady Masako. Bagus. Dia berbicara bersama anak-anaknya sejak kuburusku. Hah. Kamu harus beritahu aku lagi tentang itu. Tapi itu hanya kamu berdua? Ada yang lain. Sensei Ishikawa. Saya tidak melihat dia selama beberapa tahun. Dia masih berkata seperti dia yang hanya tahu cara melakukan hal-hal? Hanya berkata. Tapi tujuan dia tidak berkata. Dia pasti berkata. Lord Sakai! Anda kembali! Saya ingin saya berhenti. Tapi saya dengar bahwa kamu berhati-hati yang baik dengan Yuriko. Kamu berhati-hati-hati, Lord. Daichi. Bantu saya mendapatkan Sakai armor. Pergi. Saya harus berhati-hati. Saya harus berhati-hati-hati. The weeds tidak telah berkata. Saya terima kasih. Sawa Lord, akhirnya akan berkata-kata. Saya akan berkata-kata. Saya akan berkata-kata. Saya akan berkata-kata. Give a few. Saya harus berkata ke sana. Saya akan berbari. Apalagi dengan Tanah. the Terima kasih. 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 Young Master. Kamu menyerahkan saya berfikir tentang Lord Sakai. Aku tak mencoba melakukannya. Dia menyayangi kamu dengan cara dia. Sudah cukup dari masa lalu. Kita ada gunung dan darts. Semua yang aku butuh sekarang adalah buahnya. Sudah tentu, Young Master. Selamat datang dengan saya. Saya ada kecil di kampi, di mana saya mendapatkan semuanya dan benar-benar untuk ointment. Dan penyakit. Ini membunuh vermin dalam waktu. Buatnya cukup kuat untuk orang-orang. Terima kasih. Bagus untuk berjalan bersama kamu lagi. Kamu dan Lord Shimura mengajar saya berjalan. Pada orang-orang itu. Tidak. Kamu berjalan-jalan dan berjalan-jalan. Seperti kamu seorang shogun. Tidak. 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 Kenapa yang teruk? Saya ingatkan sebelumnya, itu di sini kau menyukau anjingmu. Apa? Kau tiga atau tiga. Dan empat perempuan yang sedang menjajikan kamu bagaimana menghantar kodachi-kodachi. Kau ingin menemukan terbaik. Kau tahu kisah. Anjing anak-anjing saya menunggu untuk membunuh. Lord Shimura dan ayah kamu berbicara begitu susah, saya takut mereka berbicara kematian. Saya tidak ingat ayah saya. Dia kehilangan humor apabila ayah kamu terlalu sakit. Tapi kamu berbicara ayah kamu. Di sini kita berbicara. Aku berbicara ayah. Kamu tidur di sini? Sama saat saya berbicara untuk berbicara. Dan saya akan mencari bunga yang kita butuhkan. Berbicara, Yuriko. Saya akan mencari mereka. Jangan makan daging. Mereka terlalu sakit. Anak anak lagi, Yuriko. Oh, saya tahu. Ingat bagaimana kita mengumpul bunga untuk ibu kamu? Dia mengaturkannya untuk alcove di rumah. Itu sudah cukup. Bawa mereka kekuatan, Yuriko. Lantai kamu. Bagus. Kami mengembalikan daging, menyerangnya, membuat pakaian, dan menyerang. Kami menyerang. Pastikan daging itu kuat. Mereka harus melakukan apa yang kamu butuhkan. Sudah. Kamu pasti dia datang ke sini? Perempuan yang tua ada kamp di sini di tempat. Tengok. Ada orang datang. Tidak di sana, Yuriko. Mari kita lihat apakah ini berfungsi berfungsi. Dia akan menyesal apa yang dia lakukan untuk Sadamu dan lainnya. Saya hanya mahu kepala dia. Dan harga yang berfungsi dengan dia. Berapa jauhnya? Dia di sini di tempat. Biar saya mendapatkan burung saya. Hurry up! Saya tidak mahu kehilangan dia. Adakah kamu terluka, Yung Master? Jangan risau. Saya berfungsi dengan mereka. Kadang-kadang saya terluka kamu seorang orang tua. Kadang-kadang saya juga terluka. Kita harus kembali ke rumah. Saya akan tinggalkan. Saya perlu memperbaiki tempat. Jangan terluka dirimu terluka. Hush! Kamu bukan anak-anak. Dan saya cukup tua untuk menjaga dirimu. Saya akan memperbaiki tempat dirimu. Apa jenis terluka yang bisa kamu lakukan? Selalu tidak terluka. Ada yang lain. Yang menyebabkan kebanyakan dan kebanyakan. Tapi bahan-banyakan... Apa itu? Coba ingat. Itu berguna. Saya akan tahu. Saya akan tahu tidak. Terima kasih. Sama saja. Terima kasih. Saya akan tahu.